Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sepat Edukas Temu lagi dengan saya di channel Dr. Cahyok Edukas Sobat, ketika badan kita sedang demam Ini tak jarang biasanya Disertai dengan penurunan napsu makan Dimana biasanya Mulut ini terasa pahit Tidak enak digunakan untuk makan Jadi makanan yang biasanya enak Kita makan ini rasanya biasanya Terasa sangat hambar Kadang tak jarang ketika kita paksa Untuk masukkan makanan Terasa mual, ingin muntah Nah, namun apabila pada kondisi Seperti ini Anda tidak memasukkan makanan Apapun ke dalam tubuh Anda Ini justru akan mengakibatkan Kondisi Anda semakin menurun Makin lama, makin buruk Nah, tentunya hal ini Tidak baik bagi kesehatan Anda Oleh karena itu Apabila Anda Napsu makannya menurun ketika mengalami demam Sebaiknya Anda Tetap memasukkan makanan Kedalam tubuh Anda Walaupun Anda tidak menyukainya Nah, pada kondisi seperti ini Anda harus bisa memilih Makanan-makanan Yang Rasanya masih bisa diterima Masih bisa ditolelir oleh mulut Anda Namun juga Tetap mengandung nutrisi yang baik Bagi tubuh Anda Pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan tips Sedua jenis makanan Yang baik Anda konsumsi ketika Anda sedang mengalami demam Disertai dengan penurunan napsu makan Ini yang pertama yaitu Anda bisa mengkonsumsi madu Dimana kita ketahui bahwasannya madu ini rasanya manis Namun manisnya ini berbeda dengan manis pada gula Dimana madu ini memiliki rasa manis yang khas Tidak menimbulkan rasa mual Rasanya ini nikmat Kemudian Apabila Anda sedang sakit Meminum madu biasanya rasanya juga tidak akan berubah Nah, selain itu Madu juga memiliki Bisa digunakan sebagai sumber energi Kemudian madu juga Kayak akan nutrisi yang sangat baik Bagi kesehatan tubuh Anda Madu juga bermanfaat sebagai Sebagai probiotik Bagi tubuh Nah, tentunya hal ini akan bisa membantu Memperbaiki kondisi tubuh Anda yang sedang mengalami sakit Yang kedua Disini Anda bisa mengkonsumsi buah kurma Nah, dimana buah kurma ini Hampir sama dengan madu Yaitu rasanya cukup sangat manis Sangat manis Memiliki rasa yang sangat khas Ketika masuk ke tubuh Anda Walaupun Anda sedang sakit Ini biasanya juga rasanya tidak mengalami perubahan Dan juga buah kurma ini Bisa digunakan sebagai sumber energi Bagi tubuh kita Pengganti karbohidrat Pengganti nasi Ini Anda bisa menggunakan kurma Kemudian kurma ini juga Kayak akan nutrisi Kayak serat Juga bermanfaat sebagai probiotik Yang akan menyehatkan flora normal Di dalam usus Anda Nah, tentunya Dengan kandungan seperti ini Kurma ini juga sangat baik Untuk memperbaiki Kondisi Anda yang sedang sakit Nah, bagaimana cara menggunakannya Cara menggunakannya Yaitu ketika pagi hari Pagi hari Anda bisa meminum madu ini Satu sendok Cukup satu sendok saja Satu sendok makan Kemudian Langsung Anda masukkan ke mulut Anda Tidak perlu dicampur dengan air Kemudian Tidak perlu langsung ditelan Tidak perlu langsung ditelan Di Apa ya Istilahnya kayak dikumur gitu ya Supaya bercampur antara madu ini Dengan air liur Anda Kemudian telan secara pelan-pelan Kemudian Untuk kurmanya Ini Anda bisa konsumsi Tiga biji saja Ini biasanya sudah cukup Untuk membantu Menggantikan Makanan yang Mungkin tidak bisa Anda makan Pada saat itu Karena mengalami penurunan napsu makan Kemudian siang hari Yang Anda lakukan sama Yaitu Konsumsi satu sendok madu Disertai dengan Tiga biji Buah kurma Malam hari Seperti itu Nah jadi Insya Allah dengan Melakukan hal ini Kebutuhan Energi Anda Ini sudah tercukupi Kebutuhan Nutrisi Anda juga Ya sudah tercukupi Mudah-mudahan Esok harinya Tubuh Anda Sudah terasa Lebih segar Lebih enak Sehingga Anda bisa Mulai melatih Tubuh Anda Untuk mengkonsumsi Makanan yang Biasa Anda Konsumsi sehari-hari Sedikit demi sedikit Sampai Anda Sembuh Semoga Tips yang saya Sampaikan ini Bermanfaat bagi Anda Sekalian Salam edukasi Kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih